Usai viral merusak mobilnya sendiri di calon Desa Gonoharujo Boca, Kabupaten Kendal beberapa waktu lalu. Kepolisian Polda, Jawa Tengah akhirnya memeriksa anggota dit narkoba yang terlibat percekcokan dengan warga. Selain melakukan tes kejiwaan, propam Polda juga akan memeriksa anggota tersebut untuk dilakukan sidang disiplin. Peredarnya video viral yang memperlihatkan arogansi anggota polisi dit narkoba Polda, Jawa Tengah serta adanya laporan dari warga. Polda, Jawa Tengah melakukan penelusuran dan mengamankan anggota dit narkoba untuk dilakukan pemeriksaan di propam Polda, Jateng. Dari keterangan Kabitu Mas Polda, Jateng, Bribtu ASW memiliki masalah pribadi dengan keluarganya sebelum terlibat kecelakaan dengan warga Gonoharujo, Kabupaten Kendal. Dan untuk permasalahan kecelakaan itu, pihak Polsek Limbangan serta Polda, Jawa Tengah sudah melakukan proses perawatan kepada korban yang sumpah terserempet mobil pelaku. Baik dengan yang sumpah sendiri, saat ini sudah dipersalahkan perempuan karena menyangkut masalah tindakan bisikin dan kreditik yang dilakukan oleh seorang anggota Poli di lapangan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Cara internal anggota tersebut nanti akan tetap dilakukan pemeriksaan. Bersangkutan memang ada problem untuk penyakitakan dalam problem keluarga, rumah tangga ya, rumah tangga di dalam. Tapi seperti apa problemnya itu sehingga mengakibatkan yang bersangkutan-mukutan seperti itu ini akan kita dalami mungkin melalui deskripsiologi kepada yang bersangkutan. Tapi pada saat itu apakah dalam keadaan sadar atau tidak sadar, tidak ditemukan adanya narkoba di situ. Artinya bahwa yang bersangkutan memang kondisi sadar buktinya dia bisa membawa kendaraan. Hingga saat ini, Brip2ASW yang terlibat cekcok dan merusak mobilnya sendiri masih dalam pemeriksaan bidang propampol dajatang. Untuk mengetahui anggota polisi itu terpengaruh minuman keras atau narkotika, propampol dajatang akan melakukan tes urin dan tes kejiwaan.